Intro Basar sembako dilaksan di blok A lantai 3 pasar pusat Padang Panjang untuk menarik keluarga agar datang ke pasar yang kerap dikelukan pedagang sering sepi pembeli. Pemerintah setempat menyediakan 1.040 paket sembako dengan nilai setiap paketnya 75.000 rupiah. Namun masyarakat dapat membelinya dengan harga 50.000 rupiah. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas gigitan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perdakom UKM ini. Menurutnya gigitan ini sesuai dengan visi misi wali kota dan wakili wali kota yang salah satunya bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Kota Padang Panjang. Bazar akan dilaksanakan selama 3 hari di lokasi tersebut mulai dari hari Senin hingga Rabu ini. Yang didapatkan masyarakat yaitu gula pasir kemasan 2 kg, minyak goreng kemasan 2 liter, dan sirup 2 botol. Masyarakat dapat membeli dengan menyerahkan kupon yang telah dititipkan kepada kecematan dan kelurahan. Saya telah menyampaikan bahwa hari ini diserahkan sebab kemurah kepada masyarakat. Ini yang kurang mampu. Jujurnya adalah bagaimana masyarakat bisa pula menurunkan apa yang sudah kita berikan. Jadi oleh karena itu pemerintahan daerah selalu memperhatikan dengan kemampuan dan gunas perdagangan operasi. Tadi sudah disampaikan bahwa tahun ini ada 1040 masyarakat yang akan menerima sebab kemurah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon. Tim Liputan AINUS melaporkan.